Tono adalah salah satu tim Datvilla sampai saat ini dalam video ini dia mau menceritakan gimana kesulitan Datvilla di masa lalu hingga hujatan netizen ikuti ceritanya hanya di Dea Oficial disini Tono menjelaskan bahwa seorang laki-laki membesarkan anak-anak seorang diri itu sangatlah sulit itu sebabnya Tono sangat menyukai dan Datv mungkin masa lalu dan Datv kurang baik bahkan dia membuat kesalahan di masa lalu tapi tak dapat dipungkiri bahwa Datv mengubah dirinya dari waktu ke waktu hingga dia sukses dan berhasil membesarkan putri kesayangannya Datv kurang baik di masa lalu dia melakukan apa saja demi membesarkan putrinya Baby Bong dan orang tak tahu itu Datv terlihat tidak nyaman tapi kenyataannya gak seperti itu kadang saya bertanya sendiri kenapa orang membenci Datv ujar Tono dalam live-nya tersebut hidup Datv juga keras Viti menyerang mendiskusikan tentang Datv saya nonton semua itu tanpa terlewatkan ujar Tono lagi Tono pun berkata bahwa sebenarnya dia ingin berbicara dan membantuan Datv tapi dia tak berdaya ketika terlalu banyak orang yang menyerang Datv Tono pun berpikir positif agar tidak terbawa kesedihan dengan masalah yang sedang dihadapi sahabatnya apakah Entatv lebih baik dari yang lain sehingga mereka menekan Entatv ujar Tono lagi sambil matanya tampak berkaca-kaca menahan kesedihan yang dialami sahabatnya dia pun mengatakan agar warganatv lebih bisa memahami Entatv Tono pun mengucapkan terima kasih pada warganatv yang sudah mendengarkan ceritanya tentang Datvila begitulah cerita singkat dari Tono tentang Datvila ya guys sebaik baiknya orang adalah dia yang mau merubah dirinya jadi lebih baik selamat menikmati selamat menikmati